Virus tick-borne, virus kutu baru. Hei, apa kabar? Ayo kita belajar hal baru hari ini. Taukah kamu, apa itu virus tick-borne? Virus tick-borne adalah virus yang dibawa oleh gigitan kutu. Virus ini dapat menyebabkan seseorang jadi demam parah. Demam parah ini disebut dengan sindrom trombositopenia yang disingkat dengan SFTS. Dikutip dari Times of India, virus tick-borne telah menginfeksi 67 orang dan 7 diantaranya meninggal dunia. Apakah virus tick-borne adalah virus baru? Tidak juga. Virus tick-borne pernah dilaporkan muncul pada tahun 2009 dan China berhasil mengisolasi patogen tersebut pada 2011. 2020 adalah kasus yang dilaporkan kembali memakan begitu banyak korban. Apa saja gejala yang dirasakan ketika seseorang terinfeksi virus tick-borne? Ketika seseorang terinfeksi virus tick-borne, ia akan mengalami batuk dan demam parah, mudah lelah, mual, sakit kepala, bahkan nyeri otot. Gejalanya mirip dengan penyakit demam berdarah. Untuk penularannya sendiri masih diselidiki lebih lanjut. Tapi, penularan dari manusia ke manusia masih berisiko. Bisa lewat darah ataupun lendir korban. Virus ini sebenarnya masih berkeluarga dekat dengan hantavirus. Patogen virus tick-borne masih dalam kategori punya virus, yaitu merupakan keluarga arthropod-borne yang juga dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan menyerang hewan lain seperti serangga, tungau, ataupun nyamuk. Oh iya, meskipun begitu, jangan terlalu panik. Kamu bisa antisipasi dengan tetap menjaga kebersihan diri ataupun lingkungan. Segera konsultasikan dengan dokter bila mempunyai gejala dan kemungkinan tertulat virus tick-borne tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hei, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel Ingin Tahu agar dapat tahu video-video menarik lainnya.